Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sutur kimia obat terhadap dengan aspek asresi itu seperti apa yang waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya di UTS kita telah membahas mengenai proses APME ada absorpsi, distribusi, kemudian metabolisan dan sekarang kita menginjak pada hubungan sutur kimia obat terhadap aspek asresi jadi seorang permasi itu sangat penting mengetahui bagaimana sutur kimia dari obat karena sutur kimia obat itu akan tell everything salah satunya adalah pada aspek asresi asresi adalah pengeluaran obat dari dalam tubuh dan di organ yang berperan disini ada beberapa yang terutama adalah ginjal dan lifar kemudian ada paru ada beberapa sebagian obat di ekstresikan lewat kulit tapi hanya sebagian kecil sekali tapi kita akan membahas lebih banyak organ ginjal dan hepa bagaimana karakteristik struktur kimia obat yang di ekstresikan lewat ginjal dan liver itu seperti apa baik saya akan memulai materinya terdapat dua organ penting dalam proses ekstresi obat yaitu ginjal maupun liver obat di ekstresikan lewat ginjal atau menhepar ataupun dengan kedua organ terlalu dapat dilihat dari struktur kimia jadi kedua organ ini sangat penting sekali dimana orang dengan kasus gagal ginjal enstres itu adalah setahun jam akhir dimana viajannya satu, dua, tiga, empat, lima itu ginjal sudah tidak berfungsi sama sekali maka kita seorang parmasis para klinisi jarang menggunakan obat-obat yang di ekstresikan lewat ginjal yang memperbesar pejah ginjal biasanya kalau liver masih baik kita akan switch obat yang di beberapa obat yang di ekstresikan lewat liver seperti itu tapi sebenarnya ginjal sama liver ini memiliki satu sistem jadi dimana kadang kalau ginjal terkali epar juga akan terkali jadi seperti itu karena erpa ini banyak sekali alat pemuduh darah seperti penakorta herpatica kalau eparnya ini bermasalah pada beberapa kasus cirosis ginjal pun akan bermasalah untuk total clearance total clearance itu yang dimasukkan total clearance adalah pembersihan obat dalam tubuh yang merupakan kombinasi antara clearance hepatik dan clearance renal clearance hepatik ini adalah dibaginya dua yaitu metabolisme liver level metabolism dan bilinary clearance yaitu bil-dux tetap betu jadi ada dua ini seperti itu sutur kimio obat yang di ekstresikan lewat ginjal terdapat kiri-kiri utama yang pertama obat bersifat sangat polar dengan TPSA yang sangat-sangat besar semakin besar semakin polar karena ini adalah panjang dari total polarity surface area kemudian loopnya bernilai negatif yang artinya dia lebih larut pada air tidak larut pada lemak berat molekul kurang dari 500 itu apa namanya kalau terlalu lebih besar maka biasanya digunakan ekstresi lewat liver tidak mudah menguap boiling point yang tinggi dan memiliki proses transformasi yang lambat di liver jadi kalau lambat di liver maka di ekstresikan lewat ginjal kemudian sutur kimio obat yang di ekstresikan lewat depar yaitu terdapat kiri-kiri obat berhifat lipophil dengan ciri-ciri memiliki TPSA sangat-sangat cekil bawah 100 untuk loop bernilai positif semakin positif semakin besar maka dia semakin mudah larut pada lemak berat molekul lebih besar 500 dan biasanya menggunakan inti steroid atau derivatnya inti steroid itu menganggung siklopentano berhidupenatren kita bisa melihat senyawa obat apa saja yang mengandung inti-inti steroid memiliki proses biotrahman yang cepat dilibar seperti itu sutur kimio obat yang sudah dipastikan di ekstresi lewat jingjal itu senyawa sangat-sangat seperti aminoglycoside ini golongan antibiotik seperti gentamicin gentamicin tropamicin amikacin structamicin netromicin dan neomicin ini untuk gentamicin yang sering ada beberapa salepan yang terkenal krim baik itu gerim digenta atau sakista atau yang lain karena mesin ini ada injeksi gentamicin juga ada injeksi kemudian salep mata juga structamicin ini yang digunakan untuk kasus-kasus TB second line yang sudah mengalami MDR multidak resisten pro-OAT polar tuberculosis ini neomicin ini juga ada obatan setiaan untuk ini luka di mulut neomicin atau ini setiaan untuk oles ini ada juga neomicin ini adalah terkenal golongan antimodilis sangat polar dan memang waktu diabsorpsi di fase absorpsi dia tidak bisa diabsorpsi dengan baik melalui IT gastrointestinal tract sehingga biasanya setiaan ini hanya terdaan topikal ataupun injeksi karena sangat polar itu diekskresikan lewat ginjal sehingga akan membebani beban kerja ginjal jadi kalau misalnya menggunakan obat-obat golongan ini pasti kita cek secara klinis bagaimana kelirans keratininya baik atau tidak kalau tidak maka ginjal masalah kita harus adjust dosis seperti apa seperti itu itu ada berhitungannya nanti akan diajari oleh Bapak Jelang untuk materi form kinet kemudian ada golongan antifungal seperti polyen seperti micostatin ampotersin B ini adalah bentuk injeksi micostatin ini biasanya ini ya apa namanya statin itu untuk karena dia biasanya untuk kantida superficial kantida yang ada di mulut itu bisa digunakan dengan micostatin atau micostatin ini seperti itu oke jadi intinya obat-obat ini ya kalau misalnya ginjal bermasalah maka memperburuk kinerja dari ginjal tapi kalau ginjal nya oke tidak masalah diberikan dan pemberian ginjal misin ini biasanya untuk ginjal misin ya kasus beberapa kasus untuk injeksi untuk neonatus atau seperti apa itu hanya tidak ini ya dosis berganda ya tidak ya kita menggunakan single dose dengan karena mereka memiliki efek ini ya post-antibiotic efek yang dimana meskipun ada di bawah mic dia memiliki efek untuk menggunakan pakteri oke nah ini adalah salah struktur kimia amineglicocyte ya kita sudah belajar mengenai rule of five rule of five of three miski apa itu hidrogen donor apa itu hidrogen aseptor ya ini sangat sangat meruah gugus N dan O dimana kita tahu hidrogen donor dan aseptor sangat besar sehingga memang gugus-gugus seperti ini ya gula ya amineglicocyte ada gugus amina ya sama disebut amineglicocyte ini seperti ini gugus amina amina ini ada gula ya ini amina amina ini ada gula besar ini adalah kentamisin ganamisin tokomisin amikasin suromisin methylmisin dan neomisin ya ini adalah golongan amineglicocyte nah ini adalah golongan antifungal dengan polyen namanya polyen ya dari kata-kata N alkene alkene ini ya sangat lukus statin ya lukus statin ya lukus statin ya kemudian ini ampupirisim B ya untuk kasus-kasus candida kalau ini ampupiridin biasanya untuk kasus-kasus jamur sistemik yang disebabkan oleh misalnya infeksi HIV ya seperti itu udah HIV-AIDS ya udah menimbulkan jalan sana oke rekreasi obat lewat ginjal kita dapat tiga mekanisme yaitu filtrasi glomerulus sekresi tubular aktif dan reabsorpsi tubular ya ini penting ya jadi hal ini ada beberapa obat yang melalui sekresi tubular aktif atau reabsorpsi atau bisa ketiganya dia mengalami ya untuk filtrasi glomerulus yaitu semua obat D-PAS yang keluar dari dalam ultrafiltrat kecuali obat yang terikat dengan protein jadi intinya darah itu kan disaring oleh glomerulus ya saat darah keluar dari glomerulus itu yang apa namanya sel darah tetap tertahan protein tetap tertahan ya jadi kalau seandainya ada keproduksi bun ya ada bun urea di ginjal maka udah menunjukkan glomerulusnya bermasalah ya kemudian kalau misalnya juga ada protein ya protein itu otomatis kandung protein di dalam urin itu berarti udah bocor ya ginjalnya ya untuk di daerah filter risiko glomerulusnya seharusnya tidak mungkin ada sehingga obat yang bisa apa namanya dikeluarkan kalau obat bebas yang tidak terikat oleh protein ya jadi tidak terikat oleh protein plasma kalau misalnya terikat oleh protein plasma dia tidak akan di ekskresikan dia tetap masih terdapat pada ini ya plat vessel kita untuk obat dengan BM yang kurang 500 baik yang terion maupun tidak terion itu melalui filtrasi glomerulus nah bagaimana dengan sekresi tubular aktif sekresi tubular aktif ya ini adalah obat untuk transport aktif yang dipelantari oleh sistem pembuat dan memenuhkan energi ada dua transport penting yaitu PGP ya B glikoprotein ya dan MRP MRP dalam multi-drug resisten protein ya ketuanya memiliki selektifitas yang berbeda untuk PGP untuk anion organik dan jet netral seperti guinidin anticoxin ya untuk MRP ini adalah anion organik ya ataupun juga seperti ampicillin propensib glucoronat sulfonat dan glutathion itu melalui transportor MRP ya untuk penerapan klinis penggunaan penicillin kombinasi dengan propensib ya pada kasus gonorrhea akan memperpanjang kinergia penicillin dikarenakan propensib akan menghambat sekresi aktif dari ampicillin di tubulus ginjal karena berkompotusi dengan transport membran yang sama yaitu MRP jadi intinya seperti ini jadi kita mempelajari seperti ini itu asal-asal digunakan untuk praktek klinis saat orang-orang mengalami infeksi gonorrhea gonorrhea adalah kencing nanah yang dilakukan melalui salah satunya adalah ini ya apa namanya sexual transmission ya hubungan seksual dimana biasanya salah satunya kaitan pengobatan itu menggunakan drift penicillin ya kemudian kalau propensib ini adalah obat untuk uricosurik untuk misalnya ini ya meningkatkan ekskresi asam urat yang ada di dalam tubuh jadi dikuatkan untuk menurunkan kadar asam urat kalau obat ini dikombinasi ini menyebabkan penicillin bioevabilitasnya akan meningkat dalam darah sehingga lebih efektif semakin panjang waktu paruhnya karena ada propensib ini menghampat sekresi aktif dari ampicillin itu penusgingel sehingga dia tidak di ekskresikan jadi dia lebih lama berjalan-jalan sehingga lebih efektif untuk menghadapi lakuman gonobrin seperti itu ini adalah propensib menghampat sekresi aktif dari ampicillin itu pulis karena kompetisi terhadap membran yang sama atau membran yang sama yaitu MRP ini adalah suture gaya propensib dan ini adalah ampicillin tadi MRP kita tahu bahwasanya dia garam antion karena ini kan ada khusus karboksilat kalau hanya melepas maka negatif seperti itu ini juga kalau yang BGP dia adalah yang kation jadi harusnya bisa memberikan kation kalau kation itu biasanya gugus-gugus seperti ada N-nya yang terbentuk N plus selanjutnya reabsorci tubular yaitu opat opat yang bersifat asam lemah dan basa lemah proses reabsorci dan ekskresinya dibuat oleh pH urin untuk asam lemah PKA 3-7,5 dan basa lemah antara PKA-nya memiliki 6-12 yang dipengaruhi oleh pH urin untuk asam kuat kurang dari 2,5 atau basa kuat lebih dari 12 maka terionisasi sempurna pada pH urin jadi tidak dipengaruhi oleh pH urin itu berapa pH urin dipengaruhi oleh apa? seperti kita minum obat antasida itu kan ada MGOH air OH atau magnesium terisilikit atau aluminium terisilikit itu akan menyebabkan urin itu juga menjadi bersifat lebih basah atau kita memakan yang jeruk kemudian seperti asam seterah dan lain-lain itu akan menyebabkan urin menjadi lebih asam itu sangat berpengaruh dalam proses ekskresi obat adanya relapsisi tubular secara kelihatan dimanfaat untuk mempercepat ekskresi obat dan kasus keracunan obat yang bersifat asal lemah dan kasal lemah contoh yang saya indikkan yaitu ini ya kalau misalnya kita ada racunan venu barbital pada anak-an sering terjadi kemudian diberikan venu barbital eh ternyata dosinya kelebihan maka untuk mengeskresikan venu barbital itu biasanya kan kita tahu venu barbital adalah kolongan asam maka kita harus membacakan urin salah satu cara untuk membacakan urin yaitu dengan minum tablet nabik ya stadium deka bermat atau urin dia itu dapat memper membasarkan mengalkalisasi dari pihak urin sehingga dia akan terion venu barbitalnya sehingga akan dia melepas ya karena dia mungkin pasti tidak direabsorpsi ya ini contohnya asam salisilat ya ada hukus asam kalau venu barbital kenapa disebut asam ini ada hukus di mana hukus dui keton ya ada dua keton itu pasti yang disebelah sini itu bersifat asam ya mudah lepas ini juga makanya disebut asam barbibulat meskipun tidak ada hukus asam karboksilat ya biasanya kita kenakan oh ada hukus asam karboksilat itu pasti asam tapi kalau ini ya karena ini ada diapet oleh dua hukus keton ya atau diapet oleh dua hukus asam karboksilat itu pasti yang di tengah itu pasti bersifat asam yang mudah melepas ya seperti itu oke makanya kalau benar barbital kan naluminal ya naman lain naluminal itu sodiluminal atau nabarbit barbital itu dia dibentuk dalam garam na karena na itu mudah larut dalam air jadi ada garam itu garam asam dan garam basah kalau obat-obat yang misalnya adalah bersifat asam maka digunakan garamnya dalam bentuk garam asam jadi kalau ada garam basah jadi ibaratnya direaksikan asam basah dengan menggunakan NaOH otomatis nanti Na-nya akan terikat seperti diglofenac itu kan asam ada kemudian datrium diglofenac itu menggunakan direaksikan menjadi NaOH seperti itu nah itu adalah termasuk garam asam ada garam basah seperti dextrometer pan HBR kemudian karena HBR itu beda basah kemudian seperti golongan-golongan alkoholoid seperti morfin morfin otomatiskan dia basah maka morfin HCL tangkai kemudian ada mizuat kemudian nitrocurantoin ini adalah salah satu antibody ut urinary tract infection ut kemudian ada nalitic acid itu sama seperti pibidic acid dan lainnya itu juga untuk ut urinary tract infection untuk ESK infeksi saluran pencing jadi opak selma kalau ESK meningkat bila urin dalam bentuk basah apa kan kalau asam ketumbas dia terion terion maka dia akan larut dalam air kemudian kemudian dipuang contohnya kasus ini ya setengah dari sulfadion asam lemah pada pH 5 11,5 jam pada pH urin lapam maka dia akan turun menjadi 4,2 jam karena dia terion sehingga tidak terekskresikan contoh lain yaitu untuk basah-basa lemah obat basah lemah ekskresinya yaitu meningkat 3 pH urin dibuat asam kebalikannya karena asam basah bereaksi akan menyutup garam akhir ini bila pH kurang urin dibuat basah jadi apa namanya dia akan reaksor kalau dibuat basah lebih banyak dalam bentuk molekuler maka akan terserap contohnya obat-obat yang berusaha basah adalah klinacrine kloropin ini salah satu obat malaria ini adalah anestesi lokal peperidin ini untuk bolongan peperidin untuk anak ini memiliki efek analgesi kemudian klinin amfetamin ini sering disalah gunakan karena termasuk narkotika bolongan 1 amit ketilin ini adalah tersiklik antidespresan ada tiga dua tiga ini adalah tiga dan tersiklik antidespresan tetarsiklik juga masih berifat basah kemudian kelongan semua kelongan istamin itu kebanyakan bersifat basah lemah basah lemah dari mana dari adanya kugus n jadi kita belajar di dalam kimia organik cara menghitung kebasaan n seperti apa ini adanya kugus n ini adalah berjifat basah karena dia memiliki pasangan yang dapat hidup nolkan bentuk kasus seorang anak perujuan venobarbital karena dos pemberian obat terlalu tinggi salah satu langkah yang diberikan adalah mengakali sipeh uling dengan cara diberikan nabik bicarbonat akar terion sempurna sehingga tidak ada yang teraset kembali mekanisme seperti ini jadi venobarbital matis ada 2 mol dari nabik maka akan terbentuk haram natrium yang larut dan ini 2H2 ini akan terbentuk air dan juga apa CO2 coba tugas reaksinya untuk apabila keracunan asam salin seperti apa contoh selesai seorang berdosis over telaran seperti amfetamin maka mengekspresi mudah agar tidak terjadi proses reaksosi asam di asid hivikasi pH urin dengan penambahan NH4 CL atau bolongan seperti asam nitrat asam kasuan amfetamin C jadi betul reaksi untuk mepridin seperti apa kalau untuk amfetamin maka terbentuk NH4 CL akan terbentuk suatu haram yang akan larut dan terbentuk amunia disini beberapa waktu saya menjadi seorang amfetaker itu banyak penyalanggunaan orang untuk menggunakan amfetamin semakin kuat maka karena amfetamin ini bersebar basal maka caranya supaya tetap berada dalam radiat diekskresikan maka urin diubah menjadi basal juga dengan cara minum apa membasakannya bisa menggunakan nabi hati-hati kalau orang menginap dengan perubahan atau dalam apa namanya dia menggunakan soda minuman soda itu akhirnya ada reaksi asam basam dimana dapat membasakan urin atau golongan golongan antas seperti romah dan lain-lainnya itu bisa meningkatkan efek amfetamin efek laman efeknya jadi kalian harus terlihat kemudian beberapa kasus untuk orang supaya tidak begitu kepolisian di kafe supaya apa namanya urinnya bersih dari amfetamin untuk pemeriksaan pintar dia mereka minum asam-asaman seperti asam atau vitamin C untuk mengasamkan urin sehingga dia larut dalam jumlah banyak dan ditambah obat diuresis sehingga bisa untuk mengelompelakui bot-ubat supaya negatif palsu itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan makanya seorang obotaker itu memiliki profesi yang penting sehingga jangan suka melayani obat-obat kalau digunakan secara bukan pada tempat ini coba hitung beberapa persen obat yang ter reabsorpsi apabila pH urin 7,5,5,4,3 ini dihitung menggunakan ingat sama persamaan yang dulu bakter absorpsi yaitu handerselah selba untuk obat A PKA-nya 3 untuk obat B PA-nya 5 tolong untuk dikerjakan dihitung cara penghitungannya seperti apa tugas untuk kalian kemudian struktur kimia obat yang dieksresikan lewat hepar terdapat beberapa ciri utama lipophilia yang saya jelaskan lebih besar dan juga inti steroid ciclobentano persidupenaterin dan memiliki biot interfornya cepat diliter obat yang memiliki struktur ciclobentano perhidrofenaterin ini adalah benzen 3 perhidrobenzen dihilangkan jadi tingkatan agamnya dihilangkan pentano adalah ini jadi ciclobentano perhidrofenaterin ini salah satu obatnya seperti urdo cicholic acid colic acid perbedaannya apa ini adalah suatu senyawa kirar hanya berbeda kalau kita lihat kita pandingkan di sini OH ini menghadap ke depan ini OH ini mendekat ke belakang yang sering dipakai adalah urdo deoxicolic acid untuk pengobatan jauh karena dia diksirasikan pada keta umpetu sehingga membantu ketajah keta umpetu untuk ini apa namanya batuk umpetu itu akan hancur terlilis dililis ke fesis sehingga bersih tidak ada kesempatan dari batu umpetu kemudian ada metel testosteron ada androlon androlon ini sering banget digunakan untuk binaragawan polidibinding yang badannya berotot-otot itu biasanya injeksi androlon atau menggunakan metetosteron tapi metetosteron termahal biasanya ini digunakan untuk kasus-kasus orang yang mengalami hypotetosteron dimana tersebut dalam tubuh kurang bisa kejadian pasien dengan ini ya testikelnya sejak lahir sudah hanya tidak ada kan seharusnya ada dua ya sepasang ya hanya satu sehingga hypotetosteron harus diperlukan pengobatan dari luar menggunakan metetosteron atau beberapa ini ya usia ya usia yang sudah lanjut penitematis tetosteron yang kurang tapi menginginkan hubungan seks yang performanya tinggi kekerasannya tinggi maka biasanya itu kekurangan hormon tetosteron maka diberikan injeksi sustano atau tablet terkantung yang dia kendakin yang terkendakin dan pingnya seperti apa pasien ada levogenstril kemudian ini adalah obat KB entil esterbion biasanya dikombinasi seperti di mikroginone ada obat lexametason yang sering kalian gunakan untuk raten kemudian ada betametason kemudian metoplatison dan lain-lain pokoknya ini steroid dia akan dieskresikan lewat liver ini adalah urdahex ini adalah sustanon isinya metetestosteron ini biasanya digunakan untuk juga bisa untuk karena ini adalah hormon untuk anapolik pembentuk opat biasanya ada beberapa opat yang seperti supplement yang mengandung tetosteron tapi kalau diingat kalau pada orang normal itu kan kandungannya sudah normal bukan hipotestosteron maka kalau diberikan tetosteron di luar maka nanti tubuh pasti tidak akan memproduksi tetosteron yang menyebabkan atropi akan mengecil pinasnya itu akan bisa mengecil sehingga kita menggunakan obat itu harus benar-benar sesuai dengan indikasi tidak asal-asal makanya beberapa kalian sering dengar kalau misalnya orang-orang binarasa memiliki ukuran yang kecil itu karena terjadi atropi atropi testicle ini adalah binaragawan juga sering menggunakan antrolon baik injeksi maupun serbuk sampai kemarin ini ada Kim Jong-Kuk Kim Jong-Kuk itu ada beberapa binaragan Eropa mengatakan dia menggunakan steroid ada masih baru beberapa menu yang lalu mengatakan dia menggunakan steroid tapi dibantai oleh Kim Jong-Kuk untuk bahwasanya saya tidak menggunakan steroid dalam membentuk polyviding seperti itu karena memang dalam usianya seorang itu akan kekurangan hormon tetosteron makin bertambah usia itu biasanya otot akan menghilang masa otot akan menghilang karena tetosteronannya berkurang sehingga untuk tetap menstabilkan supaya otot itu prima itu biasanya dibantu dengan topping of birth seperti itu ini adalah Microgenone ini adalah isinya Leoponorgestrel penutupan dan Ethel Extradiol ini untuk obat tapi yang harian kalau ini adalah Postinor dia memiliki pandangan Leoponorgestrel lebih besar 0,75 ini adalah salah satu obat yang apa namanya kotrasepsi yang digunakan kalau ini kan digunakan kalau ini digunakan biasanya berhubungan kurang dari maksudnya dia berefek apabila kurang dari 3 hari 72 jam jadi misalnya berhubungan kemudian sehari untuk mengagalkan supaya tidak dari kehamilan digunakan dalam obat ini jadi salah satu obat yang diapotik harus jawasi karena banyak ya remaja-remaja yang sering ditampar resep ingin untuk menguburkan habis berhubungan dengan pacarnya atau seperti apa jadi kalian sebagai apotekar harus suas pada obat ini digunakan untuk apa kalau untuk pada kucing biasanya kucing kan ini ya namanya kucing garung banyak ya baratnya di luaran kita misalnya ada kucing kucing kitab kina ya kemudian ada kucing garung di luar pasti kan sering hamil biasanya dokter-dokter hewan itu menggunakan kompostinor dengan dosis 1 1 4 itu untuk diberikan supaya setelah dihamili oleh kucing garung di luar enggak terjadi ini apa namanya pembuahan kalau misalnya dilihat itu air ketubuhnya pecah itu enggak ada isinya apa-apa seperti itu apalagi kemarin baru kasus ini ada yang mahasiswa penuh diri itu ya karena apa namanya kasus-kasus hamil seperti itu jadi kita mau hindari hal-hal seperti itu ya karena itu penting ya seorang apoteker itu disumpah bukan karena alasannya yaitu ini ya karena menyangkut apa namanya nyawa orang lain kalau misalnya seperti itu saya terangkap bahwasanya teknik juga membangun jembatan juga menyangkut nyawa orang lain kalau jembatannya dibangun kemana ruput banyak orang yang meninggal ataupun gedungnya ruput tapi yang disini kenapa apoteker terjumpah terjumpah itu karena apoteker mengetahuan dimana dia mau bisa mengambil keputusan benar dan salah dan tidak bisa di mendoversi oleh profesi lain seperti pada kasus kasus harto ya korups ya kemudian profesi dokter itu mengatakan tidak bisa menghadiri persidangan ya maka profesi hakim kan ada kan ya maka ya tidak bisa menolak hasil dari profesi dokter yaudah tidak bisa datang ya oke jadi intinya profesi ini adalah suatu kewenangan khusus ya jadi benar salahnya akan nanti dipertanggungan kepada Allah ya kepada Tuhan ya kalau saya akan ngemesen kepada Allah ya ini adalah sedikit yang lapal sumpah semua sama ya saya ambil hari Selasa tanggal 22 September ya oke disini udah kita harus tahu ya isi sumpahnya ya sumpah apoteker kalian nanti kalau menjadi apoteker pasti akan sumpah ya jadi disini adalah temi Allah saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan prikemas penyesiaan terutama dalam bidang kesehatan ya saya akan merahasikan segala sesuatu yang saya ketahui tentang perjaan saya dan keilmuan saya bagi apoteker ilmuwan-keilmuan seperti bisa membuat sintesis narkoba atau obat-obat narkoba yang kita bawa gak boleh kita bagikan kita jual dengan legal ke orang-orang ya gak boleh seperti itu kemudian sekalipun saya diancam saya tidak akan mempergunakan pengaduan kefarmasensinya untuk sesuatu yang berkelangan dengan hukum prikemanusiaan ya ini harus harus bawain ya jadi saya sering waktu diapotek di kimia farma itu diancam-ancam ya saya mau butuh ini saya tolak aja meskipun saya diancam saya gak takut ya seperti itu jadi apa namanya dulu saya sering gini lihat ya pulang-pulang nanti kamu tak bunuh saya gak takut soalnya saya juga kimia farma yang menjaga ya saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mata pedantara di silu jabatan kefarmasien dalam menunaikan kewajiban saya saya akan beristirahat dengan sumus-sumus supaya tidak terpengaruh oleh perpindangan keagamaan kemudian kebangsaan ya keusuruan politik keparten dan ketudukan sosial gak boleh ya dendam sama seseorang karena partai tertentu kemudian gak dikasih obatnya seperti itu ya saya diiklarkan jumpa kemudian dengan jauh-jauh dan dengan penuh perincapan ya ini adalah waktu saya jumpa nanti kalian juga akan jumpa seperti itu kalau kalian ambil program pesi ya kemudian obat yang diekskresikan lewat organ baru terdapat beberapa ciri utama orang diekskresikan lewat baru yaitu obat yang fertile boiling pointnya sangat rendah seperti obat-obat golongan general anesthesia psikoproclan ethylene nitri oxide enfluran metoxicuran dan isofluran atau beberapa hal yang misalnya kalian ketahui seperti etanol itu juga adalah ini ya meskipun dia diekskresikan lewat liver mungkin juga karena mudah dia diekskresikan lewat paru kalian bisa melihat kalau orang yang mabuk pasti akan diindus akan bau seperti panjang kemudian obat yang diekskresikan lewat versi yaitu ekskresi dalam asi meskipun sedikit namun sangat penting dikecoi karena dapat menimbul evasi samping pada bayi yang disusui karena bayi kita tahu dengan posis kecil dia akan berifek kalau dewasa mungkin tidak jadi asi ini sifatnya lebih asam dari plasma sehingga obat-obat yang terjerat terperangkat di asi adalah obat-obat yang berifat basah sehingga basah ini biasanya golongan-golongan apa seperti antihistamin jadi kalau misalnya ibunya minum seperti lorotatin satirizin itu kemudian menyusui maka bisa ikutnya banyaknya tidur refleks sampingnya dari antihistamin tersebut jadi seorang farmasin harus paham ya liasi tutur kimia itu bisa memprediksikan oh ini boleh gak untuk idum nyusui dan lain-lain itu ya itulah kepentingnya belajar tutur kimia karena chemical structure is delivering seperti itu mungkin saya akhiri dari penonton kali ini bila ada penanyakan silahkan tanyakan pada saya atau kolom komentar oke saya akhiri pertemuan hari ini wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati